Ya pemirsa itulah tanggapan dari Kombespol Argo Yuwono mengenai penangkapan Al-Hotot dan juga beberapa orang lainnya dalam aksi damai 313. Kita lanjutkan kembali Pak Marsudi, ini tadi disebutkan bahwa ada 15 orang perwakilan yang akhirnya memimpin aksi damai 313 setelah penangkapan beberapa orang pada hari ini. Tanggapan Anda, apakah Anda mengetahui 15 orang itu siapa? Saya belum melihat siapa saja yang ada di jadi menggantikan memimpin aksi ini. Hanya yang saya tahu ini dari aksi sebelumnya ini rasanya agak berbeda sedikit. Apa yang membedakan Pak Marsudi? Dari berbedanya itu pimpinan-pimpinan yang kemarin pada nggak ikut. Hati Berizik nggak ikut, Zaitun Rasmin nggak ikut, Ustadz Bahtiar nggak ikut. Dan ini ada satu kelompok yang memang dipimpin oleh awalnya, yang sebelum ini dipimpin oleh Ustadz Muhammad Khotot. Nah mungkin ya dari kelompok atau organisasi beliau ini yang meneruskan ini. Apa artinya jika memang ada sejumlah pemimpin Ormas Islam tidak ikut dalam aksi damai? Artinya ya tidak sepaham, kan begitu. Artinya ketika ini juga nggak ngikut, ini tidak ikut, ini tidak ikut. Padahal itu kan yang kelompok besarnya, yang kalau yang kelompok 2-1-2 kan kelompok besarnya. Artinya ya mungkin kurang sependapat. Ya contoh saja sekarang yang paling besarnya di Indonesia adalah Majlis Ulama. Ki Haji Ma'ruf Amin sendiri sebagai Ketua Umum Majlis Ulama tidak sepakat untuk adanya gerakan 3-1-3 ini. Karena beliau menyampaikan kalau bisa nggak usah lah, karena udah cukup. Kan begitulah kira-kira. Di sisi itu berarti ada perbedaan pandangan dan pendapat. Itulah kira-kira. Itu sudah pasti ada perbedaan paham begitu? Ya pasti, kalau nggak kan pasti ikut semua dong. Itulah kira-kira. Baik, ini kalau misalnya pimpinan dari aksi Damai 313 ini tidak ada di tengah-tengah masa. Bagaimana masa menjalankan aksinya? Sebuah organisasi kan tidak hanya satu. Ketua. Kalau di PBNU kan ada Ro'is Am, itu saja banyak. Ada Ketua Umum, ketua-ketua banyak. Ada Sekjen, sekretarisnya banyak. Ada Bendara Umum. Bendaranya banyak. Di sini mungkin kan sudah terbentuk begitu. Yang ini kan namanya FUI, Forum Umat Islam yang sudah terbentuk lama yang ada pengurusnya. Ada pengurusnya mungkin yang menggantikan ya unsur-unsur itu. Itu pasti sudah pasti masa juga mengenal begitu ya dari pengurus-pengurus yang menjadi perwakilan untuk memimpin aksi pada hari ini. Ya pastilah, saya rasa begitu. Hanya yang perlu disadari juga, Bagi masyarakat yang sekarang ikut ini, untuk tahu arah ini jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu ya ikut rame-rame, ikut ini. Nggak tahu arah politiknya ini kemana. Arah politiknya itu misalnya, sebuah organisasi ini tujuannya apa, untuk apa, itu juga harus dilihat. Ngelihatnya kan mulai simple dari sekarang, kenapa FPI, Habib Rizik, dan yang lain tidak ikut. Nah itu juga harus mulai dipikirkan oleh mereka yang agar nanti ketika ikut memang sesuai dengan naluri pikirannya, hatinya, perasaannya, tidak ada sesuatu yang kurang ketika memutuskan sesuatu. Ketika masih ragu-ragu, mamang-mamang, ya dak mayu ribuk jangan ikut. Bagi NU sudah jelas, nggak usah ikut karena sudah cukup dulu disampaikan di depan Presiden dan sekarang lagi dijalankan. Karena ini negara hukum, maka ikutlah secara hukum. Baik Pak Marsudi, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus jidat terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, special report masih akan kembali sesaat lagi.